Kita Kebri Malam, Saudara Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Pola Kebri, menangkap satu kapal pengangkut ratusan kayu bulat ilegal asal Tanjung Balai Karimun menuju perairan Sagulung pada Senin kemarin. Selain mengamankan barang bukti berupa satu kapal dan ratusan kayu balok, polisi juga mengamankan satu orang nahkoda kapal. Informasi ini sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada malam hari ini. Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Putri Yulianti Amini mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Senin malam lalu Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Pola Kebri mengamankan satu unit kapal motor yang dinahkodei Alimudin alias Mudin bin Laima. Kapal motor tersebut diketahui mengangkut 200 kayu bulat ilegal campuran dari Tanjung Balai Karimun menuju Batam. Saat diperiksa, kayu-kayu tersebut tidak dilengkapi surat keterangan yang sah dari instansi terkait mengenai rekomendasi keterangan hasil hutan. Menurut polisi, tersangka Alimudin mengangkut ratusan batang kayu bulat campuran ini dari perairan Selatmi, Kecamatan Moro, Kabupaten Karimun, menuju pelabuhan dapur 12 Sagulung. Alimudin dalam menjalankan aksi tidak hanya sendirian. Dari hasil interogasi polisi, ia diperintah oleh H yang saat ini masih dalam pencairan polisi. Untuk satu kali jalan, Alimudin menyebut bahwa ia menerima upah sebesar Rp300.000. Senin, tanggal 29 Agustus 2022, pukul 16.30 WIB, di Pelurut Budak Kepri, melakukan pengangkapan hukum terhadap satu orang dengan inisial A sebagai nakoda pengangkut kapal tanpa nama dengan muatan 211 batang kayu balok campuran di perairan Bulang Moro, Karimun, Teulangi, di perairan Bulang Kepri. Sesuai dengan pasal pada undang-undang pencegahan perusahaan hutanan, Saudara A, kami terapkan pasal 83, yaitu mengangkut kayu hasil olahan tanpa surat. Atas perbuatannya, tersangka Alimudin akan dicerat dengan pasal 83 ayat 1 huruf E, jungto pasal 12 huruf E, jungto pasal 88 ayat 1, jungto pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusahaan hutan. Demikian Alusius Andiwardana melaporkan.